dia ada fitur toolbox dan wow sekarang ada model seperti ini lagi ya ya ini ada garis nih tarik dari kiri ke kanan nah bila sisi nah fitur matikan layar ada di sini ini kita bisa dapat di 50-60 fps langsung special skill Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atemen akhirnya ya setelah sekian lama menunggu dan sekarang ada update terbaru untuk aplikasi security dan pastinya untuk game booster atau game space versi terbaru guys Nah di sini kita akan coba bahas temen-temen ya ini di Poco X3 dan juga di Poco F3 nah di sini kita akan coba bandingkan dengan versi sebelumnya ya guys ya Nah yang saya suka nih yang di Poco X3 dia ini masih bisa fitur matikan layar guys Nah ya untuk fitur matikan layar ini dia ada di versi ini guys ini saya cuma ngingetin aja ya barangkali temen-temen ingin coba yang ada fitur matikan layar di versi 8.2.2 ekor 1.2 guys nah yang ini ya Nah kemudian di sini di Poco F3 di sini kita coba gunakan aplikasi security nya itu versi 8.7.6 guys nah versi yang ini ya tuh oke nah di sini untuk versi ini sudah enggak ada tuh yang namanya fitur matikan layar guys nah disini kita akan coba update terlebih dahulu yang ada di Poco F3 kita coba lihat nanti tampilannya seperti apa guys Nah kalau kita coba lihat nih sebelum nanti kita coba masuk ataupun kita coba update disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan kemudian untuk di bagian baterai disini sudah berubah ya guys ya ini sudah tampilan lebih seperti di HyperOS seperti itu teman-teman ya Nah oke langsung aja disini kita coba update lebih dahulu ya di Poco F3 gimana nanti teman-teman apakah worth it nanti juga kita coba tes gaming ya teman-teman ya Oke kita coba update lebih dahulu disini ya oke teman-teman disini kita sudah update yang ada di Poco F3 ya guys ya Nah kita coba lihat dulu di sini ke versi berapa nih Oke ini dia versinya versi 8.8.3 guys Nah ini dia ya tuh ekor 1.1 ini versi terbaru dan penyimpanannya dia saja langsung di 129 MB oke ya nah disini teman-teman kita akan coba bandingkan dengan Poco X3 yang masih ada fitur matikan layarnya ya guys ya Oke disini saya coba siapin dulu ya nanti YouTube-nya saya coba siapin dulu nah teman-teman disini sudah siapkan YouTube-nya nanti tinggal masuk aja ya kita coba lihat nanti fitur matikan layarnya nih ada apa tidak nih ya di pesi terbaru kali ini semoga aja jadi ada gitu guys ya Nah disini oke kita coba lihat dulu di bagian aplikasi security-nya guys kita coba lihat dulu ya aplikasi security-nya seperti apa di sini kita coba masuk dulu di X3 ini sebagai pembanding dulu temen-temen ya di X3 kita coba lihat ya untuk tampilan sini ada fitur kotak alat guys waktu tarik seperti ini nah sedangkan di versi lama masih seperti ini ya dia enggak ada kotak alat cuy nggak usah masih seperti ini ya oke kemudian disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan ya guys ya Nah ini sebagai pembandingnya Poco X3 ini kita coba kesehatan tambahan kita coba di bagian fitur spesial dia enggak ada yang berubah ya asian kamera masih terpada jendela mengambang bila sisi adanya di sini saya coba aktifkan semua guys seperti ini kemudian kita coba lihat untuk di bagian baterai guys di bagian baterai tampilannya sudah ada HyperOS sedangkan kalau kita coba lihat nih peban pembanding di X3 ya Nah tentu misalnya disini yang masih seperti ini guys tuh lihat ya ini masih hemat baterai seimbang performa dan di kalau disini sudah seperti ini tampilannya ke stok ada empat mode performance hemat baterai penghemat baterai Ultra Nah seperti itu ya guys ya ini sebagai pembanding aja di sini soalnya apa sih enggak ada perubahan kok enggak ada perbedaan kok ya untuk update security kan ada yang komen gitu guys tapi kan disini kelihatan ini yang persis selama dan ini persis terbaru seperti ini ada perubahan di sini guys ya oke nah selanjutnya disini kita coba lihat di yang lainnya sebenernya sih kalau di yang lainnya disini seperti di tentang telepon kemudian di bagian penyimpanan ya guys ya seperti ini untuk berkas sistem nah karena disini saya enggak pakai penambahan memori dia pasti nol guys nah file lainnya sebesar 7,45 5GB ini ada yang bilang bagaimana cara hapusnya sebenernya sih ini adalah aplikasi sistem ya guys ya jadi bawaan dari aplikasi-aplikasi itu teman data sistem yaitu masuknya ke sini gitu ya karena dia berkas sistem tuh berkas sistem ini sistem itu temen-temen ya Oke ini dokumen nah yang ini seperti yang bisa dihapus nih gitu ya Oke seperti temennya langsung aja disini kita coba lihat di game boosternya ya guys ya Nah atau di game spasenya nah di game spasenya seperti ini tampilannya untuk fitur apa namanya GPU setting disini aman ya kemudian disini untuk mode Pro juga ada aman seperti itu teman-teman jadi fiturnya untuk GPU setting aman disini nanti kita coba tes Genshin Impact ya kita coba Genshin Impact gimana performanya apakah dia limit performance atau no limit guys nanti kita coba lihat nah untuk di Poco F3 disini ya saya coba perlihatkan terlebih dahulu takutnya ada yang bertanya juga Bang pakai plugin layanan sistem versi berapa disini kita coba lihat dulu ya saya juga lupa nih guys ya plugin ya plugin layanan sistem saya pakai yang ini cuy ini versi stabil guys nah di Xiaomi 13T juga hari ini saya cek itu ada update ke versi ini guys ya 57 ekor 1.3 ini paling stabil kalau menurut saya untuk plugin layanan sistem jadi teman-teman nanti bisa pakai yang versi ini oke kemudian Joyose kita coba lihat ya Joyose kalau nggak salah disini versi terbaru guys versi 12 ya ini paling terbaru nih nanti kita coba kombinasi ini dengan menggunakan security 8.8.3 ekor 1.1 apakah bagus atau tidak di gameplay game teman-teman teman-teman seperti itu ya oke nah nanti kita tinggal langsung saja masuk ke dalam gameplay teman-teman seperti itu ya nah oke nah disini kita coba sekarang install di x3 teman-teman ya kita coba install di x3 untuk security versi 8.8.3 itu nanti bisa atau tidak oh tunggu 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 teman-teman ya sebelum kita coba nanti install ya terlebih dahulu kita coba tes dulu masuk ke dalam YouTube untuk memperlihatkan apakah fitur apa namanya matikan layar itu masih ada atau enggak saya hampir lupa guys ya langsung kita coba masuk ke dalam YouTube teman-teman ya Nah ke dalam YouTube dulu nih ini langsung ke YouTube ke channel saya dan teman-teman kita coba lihat disini ya ini ada garis nih tarik dari kiri ke kanan nah bila sisi nah fitur matikan layar ada disini nah ini masih versi lama ya versi 8.2.2 nih nah fitur matikan layar ada disini oke nah sekarang disini kita coba lihat di F3 oke guys ternyata hilang enggak ada fitur matikan layar disini oke jadi udah fig teman-teman ya di versi ini fitur matikan layar sudah tidak ada oke ya jelas ya oke langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu yang ada di X3 NFC guys kita coba nih gimana nih nanti responnya atau perubahannya oke nah oke guys disini kita sudah update yang ada di X3 ya kita coba lihat dulu versi security-nya teman-teman nah ini dia sudah di versi 8.8.3 ekor 1.1 Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan Oke ke bagian setelan tambahan kemudian di bagian sini ruang kedua lampu LED penambahan memori jendela mengambang bila sisi guys sudah diaktifin ya nanti kita coba cek takutnya di X3 NFC malah bisa sudah matikan layar gitu ya kemudian untuk di baterai ya teman-teman sekarang sudah berubah untuk di baterai ya tampilannya seperti ini Oke kemudian kita coba lihat di aplikasinya sendiri ini di X3 NFC dia ada fitur toolbox dan Wow sekarang ada model seperti ini lagi ya nah blok spangkang pantau kecepatan pes jaringan ini jadi lebih keren cuy ini kalau kita coba bandingkan dengan Poco F3 ini beda ya guys ya nih kita coba lihat tuh karena disini yang F3 ini saya pakai yang Global Mi ya Nah kalau yang X3 ini saya masih pakai Indonesia guys ya ID ya masih belum di update ataupun enggak saya pindah room ke global ini masih versi Indonesia di tampilannya seperti ini ada perbedaannya kesih ini keren banget tuh ya Nah kemudian kita coba lihat untuk di game booster Apakah dia eh GPU setting hilang Oh tidak ternyata guys GPU setting tidak hilang di sini oke seperti ini ya teman-teman ya tampilannya aman kalau kita coba lihat di GPU settingnya setelan tambahan dia masih tetap sama seperti ini ya enggak ada fitur mode Pro disini guys Oke langsung aja disini kita coba tes masuk ke dalam gameplay gimana nanti ketika memainkan game Genshin Impact Apakah dia ngelimit performance kita lihat aja nih ngelimit atau tidak nih karena kalau nanti kita coba tes lama-lama itu kan panas tuh Nah itu pasti ada limit atau frame makanya kalau main game lama itu harus pakai fun dalam cooler atau kipas kes ya langsung aja nanti kita coba tes masuk ke dalam gameplaynya Hai Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplay dari Genshin Impact ya di sini kita bisa dapat di 50-60 fps ini kita coba di Poco X3 guys nah disini kita coba lihat dulu untuk bila sisinya kita coba tampilkan untuk fitur kecerahan ya guys ya nah ini supaya kita bisa atur kecerahannya lewat sini nih ya kemudian kita coba kita tes disini untuk di bagian ini ya teman-teman ya Nah kita coba cek apakah dia voting widownya bisa Oh bisa guys voting window aman disini ya kemudian disini juga untuk Google Chrome kita bisa gunakan voting window mantap ya Oke disini kita coba lihat teman-teman ya untuk di bagian sini nih nah di bagian fitur-fiturnya jangan ganggu screenshot rekam setelan kemudian juga ini untuk filter warna juga ada kemudian proyeksi nah disini yang hilang tuh fitur matikan layar guys ya Nah disini kita tidak coba untuk fitur percepat tapi disini kita sudah dapat di 60 fps ini udah oke lah teman-teman ya jadi bisa dicoba aja cuman ya ketika gameplay dia bisa drop ke-30 yang pasti disini teman-teman harus gunakan fun cooler ya guys ya Oke seperti itu nah ini di eh X3 guys seperti itu ya Oke jadi seperti ini teman-teman kita lari dulu kita dikejar ini bahaya guys ya Oke nah sekarang disini kita coba lihat untuk di Poco F3 guys untuk gameplaynya seperti apa pastikan pastinya lebih lancar dan stabil sih harusnya ya Oke Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan ini sudah saya coba di Poco F3 kita coba lihat teman-teman disini ini fps nya dia di 50-an aja nih 54 guys ketika diam dan 60 fps guys Oke ya mantap disini kita coba lihat stabil di 55 fps Oke ini mantap guys ya kita coba lihat tes disini teman-teman untuk bila sisinya nah disini bila sisinya seperti ini ya sama dengan yang ada di X3 tadi kemudian kita coba lihat disini untuk fitur voting window nya bisa teman-teman ya kemudian untuk di Google Chrome juga bisa nih voting window aman ya teman-teman seperti itu dan yang lainnya Oke pengubah suara juga aman disini harusnya izinkan kita coba tes teman-teman ya kita coba suara robot cek tes 12 cek tes 12 Oke teman-teman sekali lagi kita coba saya lagi cek tes 123 cek tes 123 cek tes 123 oke jadi seperti tugasnya untuk suara robotnya atau pengubah suaranya voice changer nya kalau musasi masih oke di sini guys gitu ya Oke ini lancar sih cuy disini ya di Poco F3 di 50-60 fps ini di suhu 41 derajat ya teman-teman 41,5 derajat nih nggak tahu kalau nyentuh ke angka 45 nanti gimana gitu guys ya yang pasti disini oke lah teman-teman kita coba gameplay disini nih ya kita coba battle kebetulan disini ada beberapa orang nih monster langsung spesial skill Hai Oke beberapa sudah selesai dan tinggal yang gede aja iya kita serang oke guys Oh selesai mantap ya Oh nah gini tadi gini ya nggak kelihatan sekarang gini Oke jadi aman ya FES ketika kita battle masih di 50 fps di F3 ya menyesuaikan dengan SOC guys ya tadi di X3 memang ke 30 ke 40 itu wajar sih karena snapdragon 700 series ini sih sudah 800 series seperti itu ya Oke jadi untuk tes gaming mungkin untuk Genshin Impact sudah mewakili game yang lain ya ataupun yang mau coba request bisa komen aja di kolom komentar game apa yang saya harus tes di sekuriti terbaru kali ini guys ya oke jadi itu aja teman-teman untuk di video kali ini kalau menurut saya sih security ini Oke sih teman-teman ya wajib dicoba nah di next video mungkin saya akan coba tes di Xiaomi 13t di HyperOS gimana nih di update ke PC 8.8.3 apakah worth it nah nantikan teman-teman ya untuk reviewnya di channel ini pastinya Oke itu aja semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke lanjut kita kita coba tes lagi guys Oh ini udah nggak ada musuh ya tadi sebelah sana ada nih kita coba kesana deh dan sampai jumpa teman-teman ya 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 ya